Para korban Fitrianor alias FN yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan investasi bodong bergedok bisnis BBF rupanya menuntut agar tersangka, juga dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Tuntutan ini pun dituangkan dalam sebuah baliho berukuran sekitar 6x3 meter yang dipasang di perempatan Jalan Esparman, Belitung, Banjarmasid. Sepanduk ini sendiri ditujukan kepada Kapolda Kalimantan Selatan beserta jajaran Polri. Kami para korban majesti berharap pelaku dijerat pasal TPPU dan semua yang terlibat di kasus ini bisa ikut mempertanggungjawabkan agar memberikan efek jerat kepada pelaku investasi bodong lainnya. Berikan kami keadilan, jangan tebang pilih seolah hukum menjadi tajam ke bawah. Hormat kami para korban FN, bunyi tulisan dalam baliho tersebut. Masih dalam baliho tersebut juga ada foto tersangka FN yang merupakan oknum bayangkari yang dibelut. Dan tersangka FN sudah resmi ditahan oleh penyidik dan ditreskrimum Polda Kalsel belum lama tadi. Dari pantauan banjarmasinpost.co.id, baliho tersebut masih terpasang hingga sore. Dan diperkirakan baru hari ini dipasang. Sementara itu sebelumnya, Direktur Reskrimum Polda Kalsel, Kombes Pol Erik Frenris SIKMSI menegaskan bahwa tersangka yang juga diketahui seorang anggota bayangkara tersebut juga akan dijerat dengan perkara TPPU. Erik menambahkan bahwa terkait ini pula pihaknya pun sedang fokus untuk melengkapi berkas perkara dugaan penipuannya. Terlebih menurutnya, penyidik pun memiliki batasan waktu untuk melengkapi berkas perkara terkait penipuan ini dan tentunya juga terkait dengan masa penahanan tersangka. Sedangkan untuk TPPU menurutnya tidaklah mudah karena harus dilakukan penelusuran aset serta aliran dana yang digunakan atau dipindah tangankan. Kombes Pol Erik Frenris pun menegaskan bahwa pihaknya pun akan memproses TPPU-nya untuk menuntaskan perkara ini. Tidak kalah penting lanjut Kombes Pol Erik Frenris bahwa TPPU akan diproses karena juga terkait dengan kemungkinan bertambahnya pelaku. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!